Nanti masa resesi ini saya menggunakan peralatan ini untuk dipakai di rumah sakit untuk tenaga dan kalau tenaga akan dirasa sudah cukup nanti saya ingin juga diuji sama orang-orang yang terpapar COVID yang ringan ya untuk diuji di sini dan progresnya nanti seperti apa karena untuk ini nanti terbukti bisa menyembuhkan itu lebih cepat sedang apa tidak nanti yang setelah kita rapid atau BCR positif kita akan minta dialokasikan di kampung-kampung itu juga seperti ini nanti kita bagikan resepnya sehingga tidak menumpur seperti ini hari ini pagi tadi jam 4 kami saya dan Kupati Kapores karena keluhan dari rumah sakit kekurangan oksigen kami jam setengah 4 tadi sudah keluar tidak ke tempat-tempat pengisian oksigen tersebut artinya kejadian sangat luar biasa bukannya kejadian luar biasa sangat luar biasa harapannya kita semua harus berinovasi jadi salah satu inovasi ini saya yakin rempah Nusantara bisa melawan ini karena selama ini terlalaikan karena saya sudah mencoba seminggu terus saya uji saya pakai saya pakai dan saya pulang istirahat jam 11 kayak tadi jam 4 saya sudah harus keluar seperti itu terus Alhamdulillah saya masih sehat harapan saya terutama karena terdepan nakes kita ini jangan sampai drop badannya terpapar dan sebagainya apalagi pada saat bawa pulang hanya untuk sesuatu nasi karena pengabdian total tapi harus merupakan dirinya kita semua harus berinovasi melindungi nakes-nakes kita ini supaya mereka tetap bisa berbuat untuk masyarakat mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami sebagai nakes rumah sakit demang sekuloraya apalagi yang setelah merawat kovid-19 ini merawat pernafasan dapat bener-bener selamat menikmati selamat menikmati